Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kawan-kawan Ketemu lagi di channel youtube saya Dan ini adalah channel tutorial dan pendidikan Jangan lupa buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di like dan di subscribe ya Biar nanti kalau misalnya ada video-video baru Kawan-kawan dapat notifikasi Oke Di beberapa video sebelumnya Kawan-kawan sudah belajar tentang konsep model pembelajaran Kemudian perbedaan model pembelajaran dengan metode, teknik, strategi Sekarang kita belajar tentang pengelompokan model pembelajaran Jadi model pembelajaran itu pada dasarnya Dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar Jadi saya akan mengutip teorenya Joyce Di bukunya Model of Teaching kawan-kawan Jadi pengelompokan model pembelajaran itu Pada dasarnya dikelompokkan dalam 4 kelompokan besar Ini menurut Joyce ya Yang pertama adalah model pembelajaran pemrosesan informasi The information processing family Kemudian model pembelajaran sosial The social family Kemudian model pembelajaran personal Nanti saya kasih contoh-contohnya kayak gimana Yang termasuk pemrosesan informasi itu kayak apa gitu ya Kemudian yang keempat adalah model pembelajaran sistem perilaku Oke ini adalah pengelompokan 4 model pembelajaran Menurut Joyce ya Oke Yang pertama kawan-kawan Model pembelajaran pemrosesan informasi Jadi model pembelajaran pemrosesan informasi ini Didasarkan pada kemampuan siswa untuk mengobservasi Mengolah data, memahami informasi, membentuk konsep-konsep Menerapkan simbol-simbol Dan tentunya pemecahan masalah Tujuan dari model pemrosesan informasi ini adalah Penguasaan konsep inquiry Ya Penguasaan konsep inquiry Kemampuan benalan dan berpikir logis Jadi kalau kita lihat Penjelasan di awal yang tadi saya sampaikan ya Bisa ditarik garis besar gitu ya Pemrosesan informasi itu adanya proses berpikir Ya adanya proses berpikir untuk menemukan sesuatu Atau memecahkan sesuatu gitu ya Kata kuncinya ada proses Karena pemrosesan informasi Jadi ada proses panjang yang akhirnya Menemukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu Atau memecahkan permasalahan sesuatu gitu ya Contohnya nih Contoh yang termasuk model pembelajaran dan pemrosesan informasi itu adalah Model berpikir induktif ya Berpikir induktif itu kan berarti dari Umum dulu ke khusus kan Berarti jadi mereka proses Belajar dulu baru menemukan Sesuatu atau menyimpulkan sesuatu Model penemuan konsep Penemuan konsep Jadi ada proses berpikir kan Berpikir dulu sampai ditemukan konsep Model penelitian ilmiah juga kayak gitu Jadi mereka Meneliti dulu baru ada hasilnya Ya Kemudian model menemonik Model sinektik itu juga bagian dari Memrosesan informasi Kata kuncinya adalah suatu proses Sehingga menghasilkan Menemukan Ya merumuskan sesuatu Memedapatkan sesuatu Itu adalah Model pembelajaran Pemrosesan informasi Kemudian yang kedua adalah Model pembelajaran sosial Kawan-kawan Jadi Kelompok model pembelajaran sosial ini Muncul karena adanya Suatu anggapan mengenai Tabian dasar manusia Sebagai makhluk sosial Dan cara-cara mereka belajar Model sosial ini Menitik beratkan pada Relasi individu dengan Masyarakat dan orang lain Ya Yang namanya Makhluk sosial itu kan Tidak bisa Hidup sendiri kan Membutuhkan Bantuan orang lain Nah Disini sesuatu Utamanya adalah Membantu siswa belajar Bekerjasama Mengidentifikasi Dan menyelesaikan masalah Jadi kata kuncinya adalah Proses kerjasama Oke Model pembelajaran sosial Kata kuncinya adalah Adanya kerjasama Ya Nah Pegagas teori model sosial ini Percaya bahwa Usaha yang dilakukan bersama-sama Tidak hanya mendorong peningkatan Aspek sosial Namun juga mendorongkrak Aspek intelektual Contohnya nih kawan-kawan Contohnya adalah Model pembelajaran kooperatif Kooperatif bukan bekerjasama kan Berkelompok Bekerjasama Ini sama dengan Prinsipnya Pembelajaran sosial tadi Ya kan Makhluk sosial memang Membutuhkan kerjasama Dengan orang lain Kemudian Contoh lainnya adalah Yang termasuk model Pembelajaran sosial itu adalah Investigasi kelompok Ini juga ada Usur kelompoknya Ada yang namanya Kerjasamanya Ya Oke Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Model yang ketiga adalah Model pembelajaran personal Ya Model pembelajaran personal Dimulai dari perspektif Individu Untuk mendorong Produktivitas mandiri Meningkatkan kesadaran Dan tanggung jawab Oke Nah Jadi model ini Kawan-kawan Berusaha Bagaimana manusia itu Bisa memahami dirinya sendiri Dengan lebih baik Bertanggung jawab Bahkan melampui Perkembangan saat ini Oke Model pengajaran personal ini Memiliki tujuan Menutup siswa Untuk memiliki Kekuatan mental Yang lebih baik Dan kesehatan emosi Yang lebih memadai Dengan cara Membangun kepercayaan diri Ya Kalau dari Istilahnya ya Pembelajaran personal itu Jadi Nanti siswa itu Lebih belajar mandiri Gitu Ada kemandirian belajar Ya Proses belajar mandiri Gitu Contohnya adalah Non-directive teaching Dan Enhancing self-concept Through Achievement Jadi Konsepnya adalah Pembelajaran mandiri Kawan-kawan Jadi mereka belajar mandiri Gitu Ini adalah Model pembelajaran personal Kemudian model Pembelajaran sistem perilaku Jadi Prinsip model Pembelajaran sistem perilaku Ini adalah Manusia merupakan Sistem-sistem perbaikan diri Ya Yang dapat Merubah perilakunya Saat merespon Informasi tentang Seberapa sukses Tugas-tugas yang Mereka kerjakan Nah contohnya ya Contohnya adalah Model mastery learning Instrupsi langsung Model simulasi Ya Gitu Jadi Konsepnya adalah Behavior Adanya sistem perilaku Gitu ya kawan-kawan ya Nanti saya akan Kasih Video lagi Tentang Jenis-jenis model Pembelajaran inovatif ya Yang sekarang itu Booming itu Model-model apa saja Nanti di Video-video Selanjutnya Oke Terima kasih kawan-kawan Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih kawan-kawan ya